Hai pemirsa semua, berikut ini saya akan bacakan prediksi 6 zodiac yang akan miliki kans yang beruntung di hari Jumat, tepatnya di tanggal 2 Juni 2023 Apakah zodiacnya termasuk pemirsa? Semoga saja iya Tapi seperti bahasa sebelum itu, mohon teman-teman support dulu channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya dan share video ini agar bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya di luar sana Terima kasih Baiklah pemirsa semua, langsung saja kita mulai berikut ini Zodiac yang pertama yang kemungkinan bakal memiliki keberuntungan lebih tinggi di tanggal 2 Juni Pertama-tama teman-teman yang bernahung di Zodiac Libra Di sini ada pesan dari K1, yakni The Two of Cups yang menyarankan sahabat Libra Sepertinya segala sesuatu bakal berjalan lebih lancar di hari ini sahabat Libra Jika misalnya Anda mampu bekerja sama dan terlibat dengan baik ke beberapa urusan ya sahabat Libra Jadi ada beberapa pekerjaan ataupun aktivitas yang memang akan lebih beruntung jika dikerjakan secara bekerja sama Next teman-teman yang beruntung berikutnya, yakni teman-teman yang bernahung di Zodiac Scorpio Hai apa kabar sahabat Scorpio semua, di sini ada pesan dari kartu The Strength The Strength sendiri menyarankan sebuah kartu kekuatan ya sahabat Scorpio Yang menyarankan sahabat Scorpio sepertinya hari ini adalah hari yang baik untuk kondisi kesehatan kamu Jadi hari yang baik di mana kamu bisa meluangkan waktu lebih banyak Dan memiliki kondisi kesehatan yang lebih sehat sehingga lebih banyak aktivitas yang bisa dilakukan Next teman-teman yang beruntung yang ketiga, yakni yang bernahung di Zodiac Sagittarius Hai apa kabar sahabat Sagittarius semua ya, Anda termasuk yang beruntung ya di hari Jumat ini Di sini ada pesan dari kartu The Star The Star disimbulkan oleh orang yang sedang menuangkan air Dua cawan dituangkan dan di atasnya ada sebuah bintang yang besar Yang menyarankan sepertinya untuk memperoleh sesuatu Sahabat Sagittarius, Anda harus bisa memanfaatkan kesempatan dan keberuntungan yang ada Ya benar sekali sahabat Sagittarius Jadi sepertinya kesempatan dan keberuntungan di hari Jumat ini terbuka lebar untuk kamu Sahabat Sagittarius ya, tergantung sekarang bagaimana Anda bisa memanfaatkannya Next, Zodiac yang beruntung keempat pemirsa, yakni yang bernahung di Zodiac Pisces Hai apa kabar sahabat Pisces semua ya, kamu Zodiac yang termasuk beruntung di hari ini Di sini ada pesan dari kartu The Tree of Cups yang menyarankan sahabat Pisces Sepertinya kebersamaan dan juga kerjasama yang baik hari ini sahabat Pisces dapat menghasilkan sesuatu hal yang baik Oleh sebab itu sahabat Pisces jika ada kesulitan atau hal-hal tidak dapat diatasi sendiri Jangan terlalu memaksakan diri Tetapi cobalah untuk bisa bertanya dan bekerja sama dengan orang-orang yang kompeten di hari ini Sehingga hasil yang kamu dapat bisa maksimal Next, teman-teman yang beruntung kelima, yakni yang bernahung di Zodiac Aquarius Hai apa kabar sahabat Aquarius semua, terima kasih sudah hadir ya, saya buka dulu prediksinya Di sini ada pesan dari kartu The King of Cups King of Cups disimbolkan dengan seorang raja yang membawa sebuah cawan yang besar Dan satu lagi tangannya membawa sebuah tongkat Ini simbolkan adalah tanggung jawab ya, kartu tanggung jawab Jadi sahabat Aquarius sepertinya apapun urusan yang diserahkan kepada Anda di hari ini sahabat Aquarius Dapat Anda lakukan dan kerjakan dengan baik seperti itu Next, teman-teman yang beruntung ke enam, yakni yang bernahung di Zodiac Capricorn Hai apa kabar sahabat Capricorn semua, di sini ada pesan dari kartu The World Yang menyarankan sahabat Capricorn sepertinya hari ini Kamu termasuk orang yang diandalkan sahabat Capricorn Jadi ada sebuah pekerjaan atau mungkin aktivitas penting yang Anda akan lakukan di hari ini sahabat Capricorn Dan entah kenapa Anda akan termasuk orang yang diandalkan untuk mengerjakan itu Dan Alhamdulillahnya sahabat Capricorn Anda dapat melakukannya dengan cukup baik seperti itu ya Sedangkan untuk prediksi, spiritual guide masing-masing Zodiac yang beruntung hidup di hari Jumat Saya akan bacakan Pertama, untuk sahabat Zodiac Libra Di sini ada pesan dari kartu Luck is on your side Yang menyarankan keberuntungan sedang ada di posisi Anda Ya bagus ya Next, teman-teman yang bernahung di Zodiac Scorpio Di sini ada pesan dari kartu You and You Loved One Are Safe Artinya dari sisi hubungan asmara Dari sisi hubungan percintaan Hubungan baik antara satu individu dengan individu lain Bakal lebih tercipta bagus di hari ini Sahabat Scorpio mudah-mudahan langgeng terus Next, teman-teman yang bernahung di Zodiac Sagittarius Di sini ada pesan dari kartu Be Bold and Make the First Move Seperti yang saya katakan tadi Banyak kesempatan Banyak keberuntungan bagi sahabat Sagittarius Jadi harus pandai-pandai memanfaatkannya Dan jika Anda tidak ingin kehilangan kesempatan Maka Anda harus make the first move Lakukan sebuah aksi lebih awal Dengan cara bangun lebih awal Bertindak lebih awal Dan melakukan segala sesuatunya Lebih dulu ketimbang orang lain Sehingga kesempatan tersebut tidak lari kemana-mana Next, yang beruntung berikutnya Yakni yang menanggung di Zodiac Beast Jazz Spiritual Guide kamu berkata Di sini ada pesan dari kartu Conclusion Are Within Reach Yang mencerahkan sahabat BCS Setiap persoalan Pasti selalu akan ada solusi dibaliknya Jika Anda mampu berdiskusi Dan juga mampu Menarik kesimpulan Dengan cara yang lebih tenang Sahabat BCS Dan bisa membandingkan Pendapat satu dan pendapat yang lainnya Jadi setiap ada persoalan Jangan berusaha dipecahkan sendiri Tetapi jika persoalan tersebut besar Usahakan libatkan beberapa pihak di dalamnya Sehingga bisa menarik kesimpulan Dan hasil lebih meyakinkan Next Untuk Zodiac berikutnya Teman-teman yang bernama di Zodiac Aquarius Di sini ada pesan dari Balance Spiritually and Practically Yang mencerahkan sahabat aku Sepertinya dari sisi rejeki Kamu cukup balance ya Hari ini sahabat aku harus ya Baik itu rejeki secara spiritual Maupun rejeki secara materi di hari ini Sesuatu hal yang patut disyukuri Next teman-teman yang bernaung Di Zodiac Capricorn Pesan spiritual guide kamu Ada pesan dari Hey faith in your dreams Yang mencerahkan sahabat Capricorn Setiap tujuan dan impian yang ingin kamu raih Kamu harus memiliki ketekunan Dan juga keyakinan di dalamnya Sepanjang kamu yakin Saya yakin ya Sahabat Capricorn Kemampuan itu sudah ada di diri kamu Sahabat Capricorn Tinggal kamu mampu Untuk mengeluarkannya saja Baiklah teman-teman semua Itu dia Prediksi 6 Zodiac yang akan beruntung Di hari Jumat tanggal 2 Juni Tentu saja Prediksi ini akan berbeda terus Di setiap harinya Oleh karena itu tetap selalu pantengin channel ini Zodiac ID Dengan cara mengklik like Dan juga subscribe Jangan lupa juga klik tombol lonceng Dan share video ini Agar bisa bermanfaat Untuk teman-teman lainnya di luar sana Sekali lagi saya mohon diri Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Salam sukses untuk Anda semua Dan semoga Anda berbahagia Sampai jumpa lagi di video selanjutnya